Intro Mengkopol Hukam Muhammad Mahfud MD berkunjung ke kampus Universitas Jember atau UNED Jumat 28 Oktober 2022 Kedatangannya untuk memberikan kuliah umum dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda sekaligus menghadiri pengukuhan dua guru besar UNED Selain itu, Mahfud MD juga sempat menjadi khotib dan imam sholat jumat di Masjid Al-Hikmah UNED Selain mahasiswa dan masyarakat umum, ibadah sholat jumat itu diikuti juga oleh rektor, wakil rektor, dan pejabat di lingkungan kampus UNED Dalam khotbahnya, Mahfud MD menyampaikan bahwa hendaknya umat Islam selalu bertakwa secara hati nurani dan logika Sebab orang yang bertakwa secara hati nurani dan secara logika Bahkan menjadi ulul albab atau orang yang berahlak mulia sekaligus berotak cerdas Menurutnya, ulul albab itu cirinya mempunyai iman yang kuat layaknya Rasulullah SAW Hingga mampu membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang Iman yang kuat lanjutnya ditandai dengan sikap tanpa ragu akan keputusan Allah SWT Dan tak pernah mempermainkan hukum Oleh karena itu, hendaknya pejuang hukum saat ini seharusnya adalah sosok ulul albab Agar tidak ada lagi zaman zahiliyah di era modern Kemudian Mahfud MD menceritakan kisah Rasulullah SAW yang didatangi tiga pemuka Yahudi Ketiga pemuka itu menawarkan berbagai imbalan Asalkan Rasulullah SAW mendukung mereka yang terjerat masalah hukum Hal ini tambah Mahfud mirip dengan kondisi hukum Indonesia yang tidak tegak Hukum masih bisa dipermainkan Bahkan masih ada jual beli hukum Karena itu, generasi ulul albab diperlukan agar jahiliyah modern Dalam bentuk korupsi, solusi, dan nepotisme segera hilang Laporan Iqbal Al-Fardi, Tadatudetv, Jember Tidak, Tadatudetv, Jember Terima kasih telah menonton!